Mirip adegan sinetron religi yang sempat viral, seorang pria tunjukkan jasa fotokopi keliling di Medan. Namun yang membuat shock, untuk perlembar jasa fotokopi keliling dihargai dengan nilai fantastis. Penampakan tersebut viral di TikTok usai diunggah oleh akun Wahyudi 07, Selasa, 25 Oktober 2023. Dalam unggahan tersebut tampak jejeran pengendara motor yang mulanya dikira adalah pedagang. Setelah didekati, ternyata para pengendara bukanlah pedagang melainkan penyedia jasa fotokopi. Para penyedia jasa fotokopi tersebut pun ramai dikerubungi para pelanggan yang membutuhkan jasa mereka. Para penyedia jasa fotokopi keliling tersebut menggunakan printer untuk memperbanyak kertas milik pelanggan. Printer tersebut diletakkan di sebuah keranjang yang terpasang di belakang motor. Sementara untuk pengoperasiannya alat printer tersebut menggunakan aki dan inverter. Meski mempermudah para pelanggan, siapa sangka untuk satu lembar kertas fotokopi yakni 10 ribu rupiah. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!